Itu tadi wilayah kebon pola yang memang disertai banjir setinggi 60 cm akibat hujan yang terus mengguyur wilayah Jakarta dan Bogor sejak kemarin. Pemirsa hingga saat ini warga masih melakukan aktivitas seperti biasa namun terganggu akibat banjir yang menggenangi wilayah mereka. Dan diprediksi akibat banjir ini bendung Katulampa, debit air bendung Katulampa hingga saat ini masih mencapai 240 cm dan diprediksi banjir akan sampai ke Jakarta pukul 18.00 dan akan mengarah ke pintu air Manggarai. Pemirsa kita juga akan bergabung dengan kontributor Iyung Rizki yang akan melaporkan bagaimana situasi di Bendung Katulampa. Iyung bagaimana kondisi terkini di sana Iyung? Baik Lofi, Pemirsa sekarang saya sedang berada di pos pantau Jembatan Panus Kota Depok, Jawa Barat. Di mana dari pantauan air di pos pantau Jembatan Panus ini terdata setinggi 370 cm dan memasuki siaga 1. Ketinggian air setinggi 370 cm ini memang tercatat pada pukul jam 12 siang tadi. Sementara pihak dari pos pantau sendiri sudah memberikan sinyal siaga 1 kepada warga yang berada di Bantaran Kali untuk segera mempersiapkan barang-barang yang memindahkan, barang-barang yang dianggap berharga. Karena bisa kemungkinan air naik ke atas bantaran Kali, Lofi. Baik. Iyung diketahui di Bendung Katulampa di Bogor sendiri sekitar debit airnya 240 itu merupakan debit air yang tertinggi di tahun ini. Apakah di wilayah Anda di Bendungan di Depok ini juga permukaan air ini paling tinggi untuk sementara ini? Baik. Memang tadi petugas dari pos pantau mengatakan memang ini merupakan debit air yang tertinggi sampai mencapai titik 370 cm. Artinya memang sejak musim penghujan kemarin air belum pernah tingginya ke tinggi sekarang ini, Lofi. Baik. Iyung, biasanya dengan tinggi 370 cm ini, untuk waktu banjirnya untuk sampai ke Jakarta sekitar berapa jam? Ya, petugas pos pantau Doni sempat berbincang dengan saya. Dia mengatakan bahwa kemungkinan air yang mengarus melewati Kali Ciliwung ini akan tiba ke Jakarta sekitar pukul 3 atau 15 atau pukul 16 sore nanti, Lofi. Sehingga memang diimbau untuk warga Bantaran Kali untuk mengantisipasi air kemungkinan naik dan mengakibatkan banjir, Lofi. Baik. Biasanya dengan tinggi permukaan di Bendungan Depok ini, mana-mana saja yang akan terdampak banjir di wilayah Jakarta, Iyung? Baik. Memang belum bisa dipastikan di wilayah mana saja, namun di kota Depok sendiri bisa kemungkinan di kawasan Kali Laya, di kawasan di bawah Juanda, dan di Bantaran Kali Cilwung yang berada di kawasan Pondok Cinalogi. Baik. Untuk kondisi cuaca saat ini, di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Kondisi cuaca memang sedikit mendung dan terkadang turun gerimis, namun hujan yang cukup beras memang hanya terjadi pada malam hari, hingga pagi hari, dan sejak pukul 9 tadi hingga sekarang tidak turun hujan, Lofi. Baik. Selain memang permukaan Bendungan di Depok ini yang cukup tinggi, aliran derasnya juga seperti apa di sana? Aliran deras yang berada di jembatan Pondok Cinalogi ini memang bisa dilihat, bisa terlihat dari adanya garis pengukur dari jembatan Pondok Cinalogi ini yang sudah mencapai titik 370, artinya sebentar lagi akan mencapai titik 400. Dan memasuki zona merah yang bisa dikategorikan dengan kategori siaga. Air memang menuju ke Jakarta cukup beras dan memang cukup tinggi, sehingga memang pihak Kod Pantau sudah mengeluarkan sinyal untuk warga Bantaran Kali. Selain memang diprediksi pukul 3 sore akan sampai ke Jakarta dan berdapat banjir di wilayah-wilayah di Jakarta, adakah juga daerah Depok yang memang rawan banjir? Di Depok sendiri memang ada beberapa titik wilayah yang rawan banjir di antara Bukit Cengkei 2, Taman Busa, dan beberapa titik lainnya yang memang banjir sehat di musim penghujan. Namun yang memang sering terdampak akibat luapan Kali, daerah, daerah Kalilaya, Taman Busa, dan Bukit Cengkei 2, Lofi. Baik, apa antisipasi dari pemerintah kota Depok sendiri untuk mengatasi banjir yang memang diprediksi juga akan terjadi di Depok? Memang pemerintah kota belum melakukan antisipasi, namun beberapa petugas seperti dari Tagana ataupun dari Dinasium Berdaya Air terus memantau sehingga bisa menitikan para anggotanya di kawasan-kawasan yang rawan banjir. Baik, untuk memantau di wilayah bendungan di Depok ini ada berapa personil di tempat Anda melaporkan saat ini? Sedikitnya nampak ada 10 personil yang melakukan pemantauan air dari pihak Tagana dan juga dari Dinasium Berdaya Air, Aliran Tengah. Baik, terima kasih Yung Rizky.